Hai hari ini kita ngupang angkat bambu ya ini sampai mobil sampai di sini sampai sini kita langsir di semua ya sahabat pak udah di udah di ladang di ladang dia nanti tengah hari baru kerangi ngupang siap jadi ini nanti malam mau diangkat jam-jam 8 nanti kita angkat ya jadi siap udah siap ini kita berangkat ke ladang ya datangin bi-udah ya mari ikuti terus ya sahabat Pak Udah Hai sahabat bi-udah berjumpa lagi dengan kami ya salam ujuh juhah nani wapak turang rasenina amin izah peka merengah dibas penyujuh johan para sahabat kita semua semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki melumpah amin hari ini sahabat bi-udah udah mau buat cemilan udah lapar sekali aku pulang Pak Udah ya dia tadi kacang upah jadi dia pulang buat cemilan bi-udah katanya enggak selera dulu makan nasi katanya jadi buddha kan buat cemilan ini ya cuma terlebih dahulu bi-udah akan ambil daun singkutnya ya saya sahabat bi-udah sini banyak tumbuhnya deh ini sahabat kusuma banyak bunga kan cantik sekali ha ini seperti bunga manako mungkin sahabat bi-udah ini kalau ditaruh potnya juga cantik pasti bunganya akan cantik ya bunga katanya itu sahabat kusuma jadi kita ambil dulu apanya ya ini 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 pasti juga menjadikan buat mainan ini sama si jai yee 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 udah nampak untuk apa ini ya jadi deh soh pegang pegang sini nya sini lo bang pegang nanti cantik nanti taruh potnya nah ini yang bi-udah ambil ya sahabat semua ini namanya daun singkut ya nah ini bi-udah buat bungkus mak kuenya ya lepetnya seperti ini biasa mak nanti kita beli boneka kan iyalah boneka wilayah iya ini pas lagi lagi muda ini sahabat bi-udah jadi kita buat ini nanti bungkusnya semakin wani dia kue kita ya tapi kalau kecil enggak bisa sahabat semua dia harus memang lidah ini masih terlalu kecil seperti ini itu banyak kali mak iyalah jekan kuat makan kan iyalah banyak kali ya sahabat bi-udah cantik-cantik bungkus ini lah kalau dihias ini dirapikan ini cantik ini mak iya tuh mak udah udah banyak lah banyak kan dibuat mainan tadi kan mama bilang jangan ikut iya tadi udah dia bilang bu-bu aja sama kakak ini dia bahannya ya sahabat bi-udah ini bi-udah semalam buat ini ya ubi kita keringkan ya kalau di sini ini namanya gaplek ya sahabat bi-udah gaplek jadi ini ubi ini gula merah gula merah udah dua biji ya dua keping ini nanti kita parut kelapa ya jadi ini daun ini ini kalau di sini namanya daun singkut ya boleh juga ini buat lepat lepat kalau kami simpel lepat namanya jadi ini kita potong dulu ujungnya ya kita potong ujungnya seperti ini ya ini jadi patah pun bi-udah buat ini maunya lebih senang ini pakai gunting ya rosinya aja lah rosinya aja lah oh minta apa jai minta gula boleh lah ntar lagi ya jai mau gula tunggu sini ini kalau belum siap membuat makanan ini sahabat budak udah pada antri ini yang makan ini ini seharusnya kalau membuat ini sahabat budak pakai lesung ya di udara ntar tidak punya lesung di kebun jadi gunakan apa yang bisa digunakan lah alat yang ada ya seharusnya lebih sedang lebih senang kerjanya kita pakai lesung jadi sekali tubuh dia senang aja ini udah dari dulu dari kecil ini mama suka buat opak ya buat opak buat cenil nah seperti ini kita gili ya nanti kita saring kita ambil nanti tepungnya semalam itu ya semalam itu ya pernah juga ini lama juga jadi kerjaanku ya tapi semalam itu laku sekarang gak laku lagi dulu kami jual ini kalau udah kering seperti ini di gapletnya 700 perak ya 700 perak sekilo sekarang gak laku lagi saya tanya kemana kemana pakai gapletnya ternyata beristri 5 jadi tumpul lah jadi gak kami semua sini yang tanam ubi lebar-lebar sahabat budak tak dipanen lagi tak lanjut lagi dipanen karena disini cari tokeh-tokeh sayur pun penampung sayur susah juga ya jadi karena bapak itu udah luku berbulan madu entah berapa kali jadi lupa dia kemarin ambil ubi kami dibuat gaplet pun 700 peraknya gak sesuai lagi ya semua ini capek juga jemurnya ini berapa-berapa hari baru kering ya betul-betul kering kali dia sampai bila seperti ini dia lempar dia baru enak dia senang nah biar kita saring ya sampai bila kalau pakai lesung tadi tak apa ya pun kita saring bisa sampai ke semua ini banyak yang kas hari ini ini jadinya di dua kalau sini bermut semua manggung ini deh tempat sampai bila tempat saring ini tempat saring ini sebab segera yang sama pak guru tempat saring ini yang sama pak guru lupa segera anjir ini Pak guru itu baik ya? iyalah pak guru itu baik ada aja ini banyak cerita di belanja kalau ada pak gurunya berang sekolah belum kan masih banyak kasar tembak orang tembak sana ini kalau buat tepung ubi ini gampang aja ya tapi kalau bahasa Indonesia gak tau ubi udah mungkin kalau bahasa Indonesia ini sebut ini tepung tepung kanji kurasa bahasa Indonesia gampang aja ya biudah memang selalu sering sering seperti itu jarang beli-beli tepung ya kalau mau buat masak tepung jagung ya tumbuh sendiri dulu dikeringkan dulu jagung seperti itu jadi kami sudah terbiasa dari kecil ya kalau buat makanan itu terbuat dari sendiri tak beli tak ada bungkusnya jadi buat sendiri ya apalagi mau buat bakwan tumbuh dulu beras dihaluskan seperti inilah ting-ting-ting dulu ambil tepung ya gitu aja pun kurang-kurang terus kalau makanan itu jadi males membuat makanan terkadang belum siap saya buat nanti goreng udah habis di belakang jadi yang buat makanan kadang-kadang tak kebagian apalagi pak udah ini udah nyating bunuh cepat lah nah sudah selesai ya sobat bidah sepertinya ini tepungnya sama kayak bedak ya warnanya itu ya kalau bedak kan bisa juga yang beras jadi gak usah lah kita beli bedak bahan mahal kan gunakan aja kan pengiritan daripada beli bedak ini aja nanti kalau mau celak gunakan arang disini biar hitam ladik ladik selamat menikmati semalam ya udah aku coba semalam mesin cuci kita itu ya yang hitam itu ya tidak ada lubang ya tertutup hanya cuman tutup-tutup akhirnya hitam mungkin beda juga dengan mesin cuci yang kami punya rumah itu tidak ada lubangnya makanya semalam ada komen ada lubang air pipa biudah katanya jadi saya sampai tadi malam saya buka enggak ada lubangnya sobat budah tau sobat budah tadi malam babang duran udah tidur dia disini sendiri ya tanpa berbulan madu dia disendiri paling kawainya tadi malam monyet yang bersuara tadi malam saya tanya tadi pagi pagi berani saya bilang apa enggak ada tadi malam yang datangkan siapa kak dia kan manggil kakak sama saya jadi siapa kak aku pilih anak aku bilang ada kak enggak mungkin nanti malam dia datang pagi berani janganlah kak semalam pun saya bilang semalam takut enggak enggak memang dia memang udah biasa juga lah sering juga tidur di kebun ya dulu lajang pun dia jaga karet kan deres dia biar tepat deres sering juga dia tidur di ladang dulu pun lajang pun dia sering suka juga dia ngangkat balok apa namanya bayu-bayu gitu kan pohon karet sering lah dia berkemah-kemah juga gitu sama kawan jadi dia sudah biasa juga lah takut juga jadi kenapa kok tadi malam cepat tidur saya bilang saya nyanyi-nyanyi lah katanya dia ini belum pulang ini sahabat guda paling dia bentar lagi pulang dia tadi kan sama dia sama pak udah kerja ngubah ngangkat bambu tadi kan tadipun saya cepat juga tadi ke kebun bangun udah bangun dia sendiri udah masak dia sahabat guda jadi saya tanya tadi oh udah mana bapak gibran tadi saya bilang tadi mungkin dia ke warung lain arah lagi orang ini pak udah tadi terus ke kebun udah rapat mungkin bapak gibran itulah perbedaannya kadang kita dia masih sendiri atau ada kawannya ya jadi mungkin dia entah beli indomie telur ini tadi pagi dia cepat udah makan udah nampak saya masak udah makan dia udah pigi dia kak katanya tadi apa saya bilang udah pigi abang iya ditunggu saya bilang jadi sama dia tadi ngerja tapi mungkin terlahir datang kalau parutan kelapa ini kalau sakit pinggang jangan menggunakan nanti pinggangnya mungkin sakit ini kalau gunakan ini 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 tepungnya sudah siap ya sebab udah jadi biudah kasih dua airnya kalau kurang kita tambah kurang kita tambah kurang tambah kurang tambah kita ulen dulu ini ini biudah tidak ada marica kalau bagi sahabat biudah kalau ada marica boleh gunakan marica tapi pas pula ini kebetulan tidak ada marica di kebun jadi biudah tidak gunakan cuma air mineral aja biasa aku kasih marica bubuknya kita ulen ulen terus sampai kalis dia sudah gampang dia bentuk seperti ini sudah senang kita ulen jadi ini biudah sudah potong potong tadi apa namanya gula jadi kita masuk di sini kita aduk rata sama kelapa yang kita parut biudah tadi sudah cuci tangan ya sampai kita aduk 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 lah semuanya sehingga merata dia nah sudah merata tapi udah rasakan dulu entah enak entah enggak enak 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 kita ulet lah seperti ini aja buat ya seperti ini gampang aja kita masak kalau ada dandang ya kita masukin nanti ke itu udah udah panaskan airnya ya mudah sekali daunnya ini ya sudah gampang pecah dia karena masih muda ya tadi kayak gini udah tua kali ya daunnya ini udah tua baru kita itu tadi kan udah cuci tadi jadi kincuk dia karena muda ini ya kalau udah tua dia tadi kalau siap kita cuci tak mau udah kincuk ini mungkin karena masih muda udah cuci semakin kincuk dia udah kincuk dah susah pun jadi udah buat aja lah seperti ini ikat pakai tarik daripada tanggungnya yang penting pun apapun nanti jadinya kalau makanan ini yang penting walaupun cantik daunnya ujung-ujungnya ke perut juga ya nanti lewatnya dari mulut berhentinya di perut sama aja ya sobat bidah yang penting jadilah duitnya ini kecewa juga biudah ini daunnya ini tadi ya sudah mendidih airnya sobat bidah kita masukin ya kalau dulu ya sobat bidah kalau mamak saya dulu sering ini dicampurkannya dengan beras kecil-kecil gitu sama jagung dikacau sama beras baru dimasakkan tapi ubinya itu dikeringkan juga seperti ini tadi ya seperti gablek ini dihalus-haluskan dia tidak berapa halus baru dimasakkan sama beras sama jagung kami selalu juga lah dulu masa kecil dulu di buat makan kami pedih kali mata aku sebut bidah nah sudah masak lepet apa kita ya semua lepet ubi halo guys ada pisang manggang pisang hei enak ini guys enak ini guys enak enak mau dibawa kemana ini guys ke ke gubuk bangduren gubuk bangduren oh mau kembagi guys enak oh dia mau bagi pisang bakar guys sama babangduren gubuk bangduren daun singkut kita ya itulah namanya itu kalau kami sebut itu bahasa karo itu cimpal lepet ya cimpal lepet gaplek namanya kalau kita masak daun singkut ya kebetulan kan baru ini tadi malam udah Bapak Gibran tidur di gubuknya ya saya antara sebagiannya kasih juga ayo kata ayo ayo si jai bakarnya tadi pisang aku kasih lah sama babangduren maka tadi ya bangduren ini capek kita sudah mulai cantik ya sobat kesempatan itu udah mulai hijau-hijau kalau daun keritingnya pun sudah mulai sembuh ya ini sobat juga cantik kan ini sudah cantik tapi mata kita sakit melihat kalau semak ya tapi kalau cabai ini kalau semak semak dia senang ya sobat semak maknya pandai bangduren dah marah jalan di mana iya jalan iya jalan iya 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 bangduren bodoh gitu mama semua ini ikut-ikutan ini lagi oh pak jibran oh pak jibran eh bawah juga lagi masak dia sobat judah oh pak jibran jatuh oh itu dia sobat judah lagi lagi dia masak teh tapi kalau keponaan yang ngasih enak ya makanya seperti ini dibuatnya tinggi ya sobat buda supaya panjang hidung tidak terganggu lewat ya jadi dia luluasa gitu tidak mengganggu perjalanannya ya di sini cukup kita tidak bahasa kotor kalau kita baik dia tidak akan mengganggu kita sobat buda kalau disini seperti itu ya ini dia cukup luas juga lah kalau untuk dua orang tiga orang ya sobat buda ini tempat kainnya ini jadi disini alasinya juga lah ini ya ini cukup nyaman juga lah sobat buda anak dia kan sama adik kami yang bungsu jadi kalau untuk kita tidak ada anak-anak ya nyaman juga lah ya kalau semalam itu pernah juga kami tidur di kebun kami dengar dengar suara terus sobat buda suara yang biasa lah ya jadi si Menda ketakutan jadi pulang lagi besoknya kami tidak tidur lagi di kebunnya kalau kita ini macam mana lah kalau punya anak kecil ini memang susah juga kalau kadang kita gelindur di kebun ini ya ya ini kalau biura kayak gini tingginya susah ini sobat buda kalau punya anak kecil kalau dia kan kalau dia gampang aja ya sobat kesemua kalau laki-laki ini ya jadi ini pun cukup nyaman sekali ya semalam kan ini di dibagi ibu rezeki dibelikannya juga tenda ini jadi ini bagus sudah lah itu kelambu juga kan yang disuruh amanah dari ibu dibelikan kelambu tempat tidurnya nyaman juga lah tapi tidak mimpi apa-apa kan Pak enggak tidak enak tidur iya enak tidur katanya untuk semua inilah dikasih terpal tenda ini tutupnya kelambu dipasang jadi aman lah nyamuk pun tidak ada ya cukup nyaman juga lah gubuknya ya sobat semua nah ini kalau pintu tinggal buat pintu lah tapi kalau disini tak apa buat pintu disini aman-aman aja ya kecuali kita di rumah ya kalau ayam seperti itu hilang ya ini kalau nggak di jalan ya Pak Gibran kalau kalau di kebun gini kan udah pun pagi-pagi udah keladang pulang sore juga kalau malam Pak Gibran tidur sini jadi aman lah memang sini sini banyak juga kadang-kadang memang orang jahil ini aja pun udah bersyukur sekali ya semuanya masih panas Nako jadi saya janjikan semalam siapapun datang ke pondok ini saya akan buat kopi ya sahabat jadi saya buat kopi dulu ya ya di sini disediakan babang durian kopi bagi siapa yang sahabat-sahabat yang suntuk katanya bolehlah datang kemari minum kopi katanya banyak ubi sini ya singkong jadi itulah dibuat rebus makannya ya Pak Gibran iya mari makan sahabat buda panas sekali ya tapi enak juga lah sedang dicoba dirumah ya soalnya udah tapi Pak Hai nah ini bisa dibuka ya sebelumnya sempet naiknya jadi kalau sitasnya mau naik sama CJ ini udah aman lah anak-anak ya udah dipagari seperti ini di atas punya tapi kalau untuk membuka tendanya gini bisa kita angkat angkatnya udah dingin lah sejuk ini aja cukup syukur sekali ya sebab semua kenalah Tuan Tanah senang hati dibuat gubuk lagi sini ya kami sangat bersyukur juga lah kita nikmati juga ini ya pisang bakar dengan nikmati minum kopi sahabat buda disini cukup nyaman juga lah ya Nah sekian dulu video-video tentu hari ini ya seberbeda dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun mereka tetap semangat ya dan di udah minta saran dan nasihatnya jangan segan kasar dan nasihatnya ya sobat buda karena saran kalian itu itulah untuk membangun kami lebih baik nah terima kasih ya sobat buda yang selalu mendukung kami yang selalu mendoakan kami ya semoga Tuhan pun membalas semua kebaikan kalian dimanapun berada dan semua sehat-sehat ya sobat buda amin sampai jumpa sobat buda adekan adekan